Tim anti-bandit Polsek Gayungan berhasil membongkar aksi penggelapan dan pencurian 660 rak sepatu portabel berbahan metal senilai 50 juta rupiah, sebuah perusahaan yang berkantor di kota Surabaya. Tersangka utama kejahatan tersebut merupakan karyawan yang bertugas sebagai penjaga gudang, afan warga asal Ngawi, yang indekos di kawasan Gayungan, Surabaya. Barang hasil pencurian dan penggelapan tersebut kemudian dijual kepada temannya, bernama Daman Huri warga Asemrowo, Surabaya, dan Mustabihi, warga Kalianak, Surabaya. Modus yang dilakukan tersangka utama dengan memanfaatkan celah pencatatan stok barang di dalam gudang, barang rak yang terkategori baru, dan kebetulan belum dicatat dalam pembukaan stok gudang siap jual, ternyata, malah diambil oleh tersangka dengan dalih, bahwa barang tersebut terkategori sebagai barang rusak, tersangka berhasil menjual sekitar 17 kardus berisi rak tersebut, kepada dua tersangka lain, dalam proses penyelidikannya, petugas hanya berhasil mengamankan 16 kardus. Modus pencuriannya dia memang untuk biasanya dia biasa menjual barang-barang retur, barang-barang rusak dari perusahaan selanjutnya. Kemarin memanfaatkan situasi dengan adanya barang yang masih baru, baru, namun tidak tercatat atau masuk ke dalam stok. Akhirnya dimanfaatkan, dijual, dan aksinya terekam oleh CCTV selanjutnya, kita tinggal lanjuti, akhirnya mengamankan ketiga orang tersebut, dan mengamankan barang putih, masih sisa 16 kardus. Sudah terjual berapa ini? Sudah terjual 17 kardus, jadi sisanya kita amankan. Ini security ya? Perugiannya sekitar 50 juta. Semuanya berstatus security atau tidak? Tidak, status security adalah kapu tersangka AV. Yang dua? Yang dua, satunya pembeli, yang... Nadah ya? Satunya pembeli, satunya penadah. Terima kasih.